Oke woy, balik lagi sama gue Aldi Raim di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di Hi, saya Will Yes, kali ini gue bersama dengan Tanner Gita Woy, bro, Nijo Papi, kok apa Papi? Sun? Oh iya Sun, amin Amin Oke Jadi video kali ini gue akan rupas mengulas proyek kita Siti antara HSRW dengan SP Motorsport Jadi kenapa lo pasang perbuah? Kayaknya itu lebih ke pertanyaan yang gue harusnya tanya ke lu ya Oh iya, sekarang balik Kita kan menginstall, saya ngitungin Oke Jadi gue mau sedikit, bukan karifikasi ya Tapi mau kasih tau proyek kita Jadi Siti kan memang kita lagi bangun Memang kita lagi siapin untuk menjadi project up next dari tim HSR Betul Nah, kali ini untuk di bagian engine Kita mulai sedikit bermain Gak sedikit Banyak ya kayak gini Mohon maaf, kayaknya banyak ya Banyak ya? Banyak ya Kita sedikit lebih banyak bermain di bagian engine kali ini Yes Ya, kita memasang satu Kita memasang satu Turbo kit Turbo Turbo itu apa ya? Alat apa ya? Turbo itu sebenernya gini loh Pendorong ya Pendorong ya Pendorong Kalau kita bisa bicara per detik Misalnya kayak start to per detik Misalnya kayak start to per detik Tiga atau empat gitu Tiga atau empat per detik gitu Oke, jadi kita menginstall turbo kit Kepada si Siti hatchback ini Dengan berbagai macam segala macam Nah, mungkin temen-temen banyak yang tanya Kenapa sih itu kali ini berbeda sekali gitu kan? Karena kan di mobil sebelumnya Di obri itu gue benar-benar tidak menyentuh bagian engine Kalaupun menyentuh bagian engine Itu cuma paling replacement aja Kayak contohnya Open filter Terus kita ganti coil Terus kita ganti exhaust Biasanya ya Kalau exhaust kan Parti pesen juga ya? Benar sih Engine paling engine Oke Kenapa kali ini gue pengen banget pasang turbo Jadi ada beberapa pertimbangan Yang pertama gue pengen bikin satu mobil ini Benar-benar berbeda daripada Siti hatchback yang lain Jadi karena kita kan tetap konsepnya Gue masih menggunakan buat sedikit Type R nih Konsepnya masih menggunakan Type R Konsep racing nya masih kental ya? Yes, masih gesel Type R itu ada singkatnya Type R is Type R is Bukan racing Ya itu lah, Type R itu lah Terponnya marah Enggak lah Bicara aja kita Nah Maka daripada itu Jadi kalau sebelumnya kita hanya berubah tampilan aja Kali ini kita juga meningkatkan performa dari si engine nya sendiri Jadi kita maksimalkan Yang tadinya NA Atau natural aspirate Jadi Turbo atau force induction Turbo atau Force induction Force induction ya Pemaksaan induksi gitu ya Force kan pemaksa Induksi kan kayak induksi ya Kayak gitu Nah itu salah satunya Jadi gue pengen bikin mobil ini agak berbeda Nah cuman kalau boleh jujur gue itu bukan tipik Gue Kalau untuk main turbo itu jujur gue belum Sangat masih sangat awam sekali Oleh sebab itu kebetulan kita bertemu dengan Brownico Brownico Jadi kita ngobrol-ngobrol segala macem Gak gila segala macem Gak gila segala macem Intinya adalah Permintaan dari kita itu sangat-sangat simpel sekali Kita cuma meminta Bisa gak sih Kita pasang mobil Mobil NA Kita pasangin turbo Tapi mobil itu tetap memiliki Durabilitas yang tinggi Betul Ini lebih enak Nah kayak gitu Nah sekarang Berhubungan sama Brownico nya Gue pengen tanya-tanya dong sama lo Ini persiapan Dari SP Motorsport Ini Apa sih untuk install turbo di Honda City? Yang paling pertama sebenernya kita cari tau soal mesinnya Oke Memang ini kan basisnya masih E15 E15 ZF Betul E15 ZF Tapi ini kan basisnya E15 Seperti yang dipakai di Dulu tuh DJS Tapi bedanya adalah Yang DJS itu dulu SOHC Single Overhead Cam Nah ini DOHC Dual Overhead Cam Cam Nah Di sini kita banyak temuin Beberapa Komponen yang memang beda di mesinnya Seperti di bagian carternya itu Beda sama Sebelumnya kalau di Kayak di Jazz Atau Di City yang lama Gitu kan Itu beda banget Gitu loh Nah makanya di sini Memang Yang cukup Kita melalui proses yang cukup panjang ya Jadi dari Pemilihan turbo nya pake apa Supaya spool nya gak melek Gitu kan Dan Kita juga dalam pemilihan Bukan pemilihan sih Lebih ke skema jalur Skema jalurnya Karena mengingat City ini Engine bayernya lumayan sempit Lumayan sempit sih memang Lumayan sempit Ya kayak agak padet banget Padet Betul Nah Jadi di situ gimana Kita tetep maintain Dia punya OEM configuration Yang dimana Kalau suatu waktu mobil mau di standarin Pun akan tetep gampang Gitu loh Oke Berarti kalau mobil ini Ini logo standarin One day Itu masih bisa banget Masih bisa banget Oke Cuman Ya Pastinya Power nya drop sekali Karena lu udah terbiasa bawa mobil tincang Gila-gila Tapi Bisa banget Standar ya Balik lagi ke power factory gitu kan Ya betul Bisa banget Karena kan semua yang kita Parah disini Jenisnya plug and play Betul Maksudnya gak Bener-bener plug and play Langsung kita pasang Kita ukur Kita jas Kita bikin Tapi Instalasi nya itu Bener-bener Boton lah Kita katakan Jadi bener-bener bisa dicopot Lu ganti part ori ya Itu oke gitu loh Karena gak ada bagian mesin Yang istilahnya Kita bubut Misalnya bagian mounting down pipe Atau segala macem Itu gak ada yang kita bubut Oke Jadi Upgrade kurumul Di sitting hatchback kita kali ini Itu Factorie 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 Bisa kembali lagi ke standar lah Hacernya Nah terus pertanyaan gue selanjutnya Ini Dengan permintaan gue Gue maunya mobil ini 200 liter yang cukup tinggi Betul Nah itu Bisa gak sih Terus Ada gak sih kekuranganannya Atau apa ya Harus gue perhatikan Ketika gue sudah menggunakan mobil yang Turbo bukan bawaan pabrik Ya Ada yang turbo custom Terus seperti apa ya Udah pasti gini Soal maintenance ya Soal maintenance itu pasti namanya kita pasangin suatu kit turbo, disitu kan ada jalur-jalur oli tambahan, ada kelistrikan tambahan juga gitu Ya tentunya sih yang harus kita maintain adalah ketika mungkin mobil biasa itu kita mungkin sekitar 10 ribu kita maintain Nah mungkin mobil-mobil seperti ini harus sekitar 3 ribu sekali kita mungkin cek ada yang bocor nggak gitu loh Terus kita cek semua pressure oli yang ke turbonya tetap ngalir nggak gitu Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan biarpun mungkin kita dalam perakitan ini kita udah ada kita sebutnya failsafe lah Jadi ketika misalnya kancuran oli yang dari sini kurang kenceng nih kita masih ada kancuran yang satunya tapi untuk lebih safenya pasti kita akan cek secara berkala Intinya berarti salah satu bukan kekurangan juga sih sebenarnya ini bagus juga ya Bagus Untuk manage mobil ya karena balik lagi lo beli mobil, lo modifikasi mobil lo, lo beli mobil lo ganteng tapi kalau lo nggak mau ngerawat juga fair pasti Ada kepatah bila lebih sulit mempertahankan daripada merebut Gitu ya, apa merebut? Bukan merebut, harusnya tidak meraih gitu loh Jadi ketika kita bikin ke turbo itu mungkin akan lebih gampang Tapi mempertahankan turbo ini tetap ada di mesin dengan kondisi yang stabil Balik lagi tagline yang lo bilang sih, apa itu? Lo mau bikin mobil kencang sekali atau kencang berkali-kali? Berkali-kali Oke, ada lagi nggak karena selain memperhatikan maintenance yang lebih intens Paling oli sih, oli kan menjadi komponen yang paling penting ya Karena kan ya sekarang mesin itu biar dia nggak bergesekan kan harus oil levelnya harus pass Jadi itu harus berkali, jangan sampai kering gitu kan Jangan sampai kering gitu kan Nah terus paling lebih ke pemilihan bahan bakar Nah bahan bakar harus disesuaikan, jangan pernah istilahnya bahan bakar itu Misalnya contoh nih, kita set round 95 Lo turunin tiba-tiba jadi round 90 gitu Nah takutnya ketika dia ada kotor atau apa Injektor lo itu kan udah diset untuk round 95 Begitu ada mampet ya, mungkin bambakarnya jadi nggak sempurna Suka nggak ngebaca gitu kan ya Oke, nah gue juga yakin teman-teman semua juga pasti udah penasaran Part apa aja sih, kalau kita ngomongin turbo nih, turbo itu cuma sebongkah seperti ini doang Iya kan, nah tapi apa saja part yang perlu dipasar untuk membuat mobil itu benar-benar terinstall turbo Itulah istilahnya, nah ayo Bro, bahas kita bahas sekarang part-part apa saja yang lo install di city hatchback turbo ini Oke, yang kita install disini, kita ada install official turbo nya Yang pasti turbo nya Terus kita ada wastegate, wastegate kita ganti Kita nggak pakai tengah wastegate bawaan Wastegate itu untuk apa sih? Wastegate itu untuk bukan tutup, pressure nya Pressure bensin? Turbo Jadi supaya menyesuaikan gini loh Kayak contoh Jadi biar dia nggak over boost Jadi sesuai target loh Sesuai target yang memang kita tentukan yang safe untuk mobil ini Nah abis itu kita ada penginstalan intercooler Intercooler Supaya pressure dari turbo itu anginnya dingin Karena kan intercooler itu ditaruh memang agak depan ya Jadi biasa kita taruh di depan radiator Nah itu supaya ketika laju mobil itu kan kena angin tuh Supaya lebih dingin Jadi udara yang masuk ke mesin itu supaya nggak terlalu panas Oke Jadi dia untuk ini ya mempertahankan suhu Apa namanya Angin yang masuk ke mesin gitu ya Oke Terus ada penambahan open filter Penambahan open filter Supaya turbo nya itu memang dapat suplai angin yang cukup Gitu loh Oke Kalau pakai close filter yang sebelumnya itu kayaknya terlalu berat ya Close filter yang sebelumnya satu terlalu berat Karena ibaratkan kita pakai masker lho Kita nggak bisa lebih free flow ya Ya Udah gitu Jalur nya kan juga beda Jalur nya beda Betul Nah pertanyaan Oke itu nanti akan ada bahasnya lagi Oke selanjutnya abis itu circular ada apa lagi nih Kita ada penambahan piping piping tentunya Untuk jalur-jalur si turbo nya Kita ada custom down pipe nya Karena down pipe nya beda dengan down pipe standar Mounting nya itu beda Oke Sama kita ada penambahan oil cooler Oil cooler itu yang Pendingin oli mesin Nah kenapa kita tambahin gitu loh Kita tambahin karena gini Turbo itu panas Dan oli itu kan lancur ke turbo tuh Supaya nggak ada terjadi pergesekan Antara metal dan metal Di dalam turbo nya Di dalam turbo nya Ini bukan di bagian mesin doang ya Di bagian turbo pun juga butuh oli Supaya gisekan yang terjadi itu ya lancar gitu kan Betul Oke Kita tambahin pendingin itu supaya Oli yang masuk ke mesin juga Nggak panas Kita nggak ngomong nggak panas Pasti panas tapi nggak terlalu panas Oh meminimalisir Meminimalisir Panas oli yang masuk ke mesin Dan tentunya sebagai penambah Kita juga ada kasih additional ECU ECU tambahan Berarti ECU nya ditambah gitu Ditambah Karena Kalo kita ngomongin pake standalone Banyak mungkin fitur-fitur Yang tadinya di mobil standar itu ada Ketika lo pake standalone nanti nggak ada gitu Kalo di janti ya Kalo di replace Biar pun ECU standalone itu punya fitur keselamatan Tapi kan kita mau tetep menteh experience nya Biar gimana mobil ini rasanya kayak tetep dari pabrikan safety Lamarannya tetep terjaga Berarti ECU lamanya tetep ada di mobil Tapi lo install lagi penambahan additional ECU Nah penambahan ECU ini buat apa sih? Penambahan ECU ini yang paling berdampak adalah kita akan kontrol boost nya Kita akan kontrol si pengapian Sama kita akan kontrol bahan bakar Supaya bisa sesuai dengan target baru yang kita set Oh supaya bisa ditelingkuhin lah ya istilahnya Ditelingkuhin ke parameter baru Karena kan beda banget nih mobil yang tadinya Didesign nggak pake turbo Jadi pake turbo itu semua dirombok total Komputernya juga pasti bingung kali ya Betul Ada apa nih? Pasti Belum bangun gitu kan? Ya ada apa nih? Pasti Oke Nah kalo misalnya janti turbo ini Apakah memang harus ada perubahan dari ECU Atau memang pake ECU standard pun sebenernya bisa gitu? ECU standard pun sebenernya bisa Tapi memang proses tuningnya cukup lama ya Oh harus bener-bener nyari posisi tuning Bukannya nggak bisa Kita bisa bikin seperti itu Ini pun bisa gitu Kayak kemaren pun kan ini masih running pake ECU standard Iya bener-bener Bisa Cuman balik lagi ya Meminimalisir gitu Dan gue lebih suka bisa live tuning gitu Oke live tuning itu maksudnya sambil jalan Sambil jalan nanti kita baru-baru-baru kan bisa Oh i see Oke Nah Ini bagian paling penting Kalian pasti penasaran ya Boy Berapa budget Penambahan instalmen turbo di Citi HP kita? Betul Langsung aja deh Donny lo aja yang kasih tau deh Berapa total yang kita keluarkan di budgetnya? Untuk turbo kit Seperti yang di Citi ini ya Kita release di harga 45 juta Oke Itu di luar ECU ya Di luar ECU Karena bebas Nanti ECU nya pemilihannya Mau pake piggyback kah? Atau mau pake standalone ECU kah? Nanti disesuaikan dengan kebutuhan Oke Nanti kalo mau consult tinggal consult aja sama kita Mau pakenya untuk apa peruntungan mobilnya Nah ini apakah hanya untuk Citi HP aja Atau lu bisa improve untuk mobil lain juga? Bisa loh Bisa Untuk mobil lain bisa Kita hampir semua mobil sudah bisa Bisa dipasangin turbo? Bisa dipasangin turbo? Tinggal nanti kita research soal mesinnya itu Pemampuannya limitnya sampe mana Perubahan apa yang harus kita ajar Bisa kok Tuh Sebenernya gini Kalo misalnya Oh iya balik lagi Kalo misalnya kalian mau Kalian bisa consult aja dulu sebenernya Ini ada instagram sama Alamatnya dibawah sini Ya SPMotorsport.id Ya Kalian bisa curhat dulu kesana Tenang aja Kalo disini juga curhatnya gratis Curhat gratis Nanya-nanya dulu apa kalian mau main ke workshopnya Silahkan Ini ada di daerah ganti serpok ya Itu juga kalian curhat dulu gratis Nah Sebenernya kalo gue Mungkin mau improve sedikit Kalo kita mau ngomong turbo Bahwa sebenernya Ada Peningkatan-peningkatan yang bisa kita bikin maksimal Contohnya dengan pergantian Part-part dari internal engine ya Piston Connecting Roh Camp Nah itu bisa kita naikin juga sebenernya Ya Tapi balik lagi Karena permintaan gue Adalah Mobil ini mau gue pake daily Mau gue pake road trip juga Medi Ya kan Gatau gimana Mbak Sumatra Mbak Sumatra Mbak Jawa ke Bali ke Kalimantan Sulawesi Tujuannya sih gini loh Tujuan bikin mobil ini adalah gini Kita ingin menambah power Yang berasa Gak gila-gilaan Tapi nyaman Itu dia Karena kenyamanan itu sesahabat dicari Iya Ya Oke Kurang lebih Itu sedikit bocoran tentang projek kita Ini kebetulan sekarang masih dalam proses studi Jadi banyak banget yang nanya kemana embang Sintinya kemana bang Sintinya kemana Karena selama ini Kurang lebih hampir satu bulanan Kita taruh di NXP Motorsport ini Untuk reset lah Apalagi karena ini kan ibaratnya Mesinnya baru Mesinnya baru gitu kan Jadi Orang tuh belum bisa Kecuali kan kalo kita ngomongin brio Ya mungkin orang udah banyak bongkar gitu kan Kalo ini kan masih baru banget Masih great banget Dan nanti Rencananya gue bakal Insya Allah Kalo ini selesai Kita akan langsung ajak Temen-temen pengguna suci hatchback Di daerah Jabodekabek Terutama Untuk run ya Untuk run Untuk touring Nah itu kalian juga bisa cek Di instagramnya ID.hizmi Bapak Gital yang pengguna suci hatchback Silahkan Coba ponculin langsung aja kesana Tanggal sepilan ya Tanggal sepilan ya Tanggal sepilan ini mepes banget Tapi udah tayang kan Harusnya udah tayang Harusnya udah tayang Harusnya udah tayang Kalo misalnya nanti gak ada video touringnya Berarti Ada something Kayak gitu Karena ini risananya kita masih mau tuning-tuning Sampai terakhir mau kita dino dulu Karena perjalanannya nanti tanggal sepilan cukup panjang Memakan kurang lebih Hampir 100-200 kg lah Ada Ya kan 150 kg lah Pulang pergi Jakarta Ganti Pulang Karta 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 Oke boys segitu dulu Broniko thank you banget Jangan lupa Jangan lupa Nanti tanggal sepilan City Owner Kita ada spesial promo ya Wih bener juga Nanti gue tanggap pibilang juga Bagi karena pengguna City yang ikutan rolling Di Jabodetabek sekitarnya Kita akan hadir disana juga Broniko akan hadir Untuk memberikan Remap On Street Ya Dengan harga khusus Propos spesial pokoknya Jangan dilewati deh pokoknya Ya sambil ketemu Selama pengguna si PHB Kita sambil sharing-sharing Karena ternyata Setelah gue join ke komunitasnya Itu banyak banget Trouble-trouble gitu nya Banyak-banyak Trouble di mobil ini banyak banget Tapi tenang aja Itu pasti semua ada Trouble di situ juga Ada jalan luarnya juga Jadi ya Yaudah lah Gak ada jalan ya Kita sambil Besar turami Sambil mempelajari mobil Setelah kita ini seperti apa Oke Bronis Sekali lagi Thank you so much ya Thank you juga SP Motorsport Thank you ASR Mudah-mudahan Project City kita Menjadi wow Amin Gue ditentu diri Jangan lupa Ingat real ASR Morimek SP Motorsport Thank you Bye I'm 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 e